Intro Ahok dan puput baru saja dikaruniai anak, peramal mbak Yusebut ada hati yang tersakit. Hai sahabat grip, komisaris utama Pertamina Basuki Cahyapurnama alias Ahok belum lama ini mengunggah foto bayi mungilnya bersama istrinya. Lewat Instagram Ahok, Sapaan Akrab Basuki Cahyapurnama, ia memperlihatkan foto bayi mungilnya bersama puput Nasiti Devi. Namun dibalik kebahagiaan lahirnya anak puput dan Ahok, peramal mbak Yusebut mengatakan jika ada hati yang tersakiti. Kira-kira siapa ya hati yang tersakiti tersebut? Lewat akun Instagram pribadinya, Ahok mengunggah foto bersama sang istri puput Nasiti Devi serta bayinya. Ahok tak lupa untuk menyelipkan doa dan harapannya untuk sang anak. Di foto tersebut, Ahok dan puput tampak kompak mengenakan batik. Puput duduk sambil menggendong anaknya, sementara Ahok berdiri di sampingnya. Keduanya tampak menatap penuh kasih sayang ke anak mereka yang baru lahir. Unggahan ini pun langsung dibanjiri ribuan komentar dari penikutnya. Kebanyakan dari mereka mengamini doa Ahok untuk sang anak. Namun di lain itu, peramal mbak Yusebut justru mengatakan sebaliknya nih Sobat Grip. Peramal mbak Yusebut mengatakan jika ada hati yang tersakiti. Mbak Yusebut mengatakan jika siapa saja yang tidak menyukai kelahiran putra Ahok dan puput tersebut, harus mengikhlaskan serta berlapang dada. Kalau sekarang puput nikah sama Ahok dan punya putra, semoga siapapun yang merasa sakit hati atau merasa yang tidak nyaman dengan pernikahan ini, ya semoga dilapangkan dadanya dan ikhlaskan saja. Karena semoga Tuhan memberi yang terbaik buat kehidupan tiap manusianya. Karena apa yang ditanam pasti akan dituai. Itu saja. Selain itu, mbak Yusebut juga mengatakan rumah tangga dari puput dan Ahok ke depannya. Peramal kejawen tersebut mengatakan akan ada perselisihan di antara Ahok dan puput. Rumah tangga ini akan berjalan lama, walaupun banyak perselisihan. Karena Ahok kurangnya kan keras. Tapi walaupun ada perselisihan, ada permasalahan, rumah tangga agak lama. Tapi masih ada permasalahan nanti ada. Bukankah Ahok kerjaannya bagus banget. Dia akan naik terus. Tapi hati-hati dengan sikap dalam cara pembicaraan Ahok. Karena tidak semuanya orang nyaman dengan Ahok. Jadi saat dia naik, semoga hasil baik. Karena yang ditunggu-tunggu juga. Tapi semoga lebih jangka juga. Dan mengamati atau menanggap suatu hal biar yang dicapai itu bisa menjadikan suatu kebaikan baik semuanya. Dan kedepannya kan juga masih banyak jenjang yang setirai seorang Ahok. Karena masih bisa melanggung melintang di dunia politik dan rezekinya luar biasa. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.